Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, sekarang kita lanjutkan bilangan pecan Bilangan pecan itu ada beberapa macam Di antaranya adalah pecan murni Pecan murni itu yaitu Pembilangnya itu lebih kecil dari penyebut Contohnya A per B Pembilangnya A penyebutnya B Jadi A itu lebih kecil daripada B Ini dibaca lebih kecil atau kurang dari boleh Contoh 2 per 3 5 per 7 8 per 10 15 per 20 dan seterusnya Pokoknya yang atas ini lebih kecil daripada yang bawah Itu adalah disebut dengan pecan murni Nah pecan tidak murni Itu adalah pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut A dibagi B sama A lebih besar daripada B Contoh 20 per 6 12 per 5 15 per 3 4 per 3 dan seterusnya Yang atas ini lebih besar Nah hubungannya dengan pecan campuran Maka ini bisa dibuat menjadi pecan campuran Campuran itu sama Mengubah Mengubah dari pecan tidak murni Seperti 5 per 3 5 per 3 itu 5 dibagi 3 adalah 1 Sisanya 2 Sisanya 2 2 per 3 1 2 per 3 ini campuran Ini bilangan bulat Ini pecah Pecah yang disebut dengan bilangan Campur campuran Yang ketiga adalah 3 per 5 3 per 5 4 per 3 2 seterusnya Ini disebut dengan bilangan campuran Nah cara membuatnya menyederhanakan ini Nah bilangan pecan itu ada yang bisa disederhanakan Ada yang tidak bisa disederhanakan Contoh yang ini adalah bilangan yang sudah tidak bisa disederhanakan Karena 1 dan 5 tidak ada FPB-nya 3 dan 4 tidak ada FPB-nya Nah yang dapat disederhanakan contohnya seperti ini Contohnya seperti ini Yang dapat disederhanakan Karena punya FPB Atau Faktor percanaan terbes Misalnya 2 per 4 Itu bisa disederhanakan Melalui pembagian FPB-nya 2 dan 4 Ini kan 2 Berarti 2 dibagi 2 4 dibagi 2 2 dibagi 2 1 4 dibagi 2 adalah setengah Nah 2 per 4 itu Sama saja dengan 1 per 2 Ini bentuk sederhana 8 per 12 FPB-nya yang dapat adalah 4 Maka dibagi 4 8 dibagi 4 12 dibagi 4 8 dibagi 4 2 12 dibagi 4 adalah 3 Bentuk sederhana 8 berarti 3 Sama saja dengan 2 per 3 15 dengan 10 Dibagi 5 5 Sama-sama dibagi 5 15 bagi 5 3 10 bagi 5 2 75 per 50 Dan seterusnya Caranya untuk menyederhanakan Kemudian Sekarang mengubah pecan menjadi Desimal dan persen Yang berbentuk pecan itu Tidak hanya pecan biasa Desimal dan persen Desimal itu adalah Bilangan angka di belakang koma Pecan ke desimal Contoh Misalnya 1 per 2 Caranya Yaitu 1 dibagi 2 Karena 1 dibagi 2 Tidak bisa ditambahkan 0 disini 0,10 bagi 2 adalah 5 5 5 kali 10 adalah 10 Sisanya 0 sudah selesai Berarti Setengah itu adalah 0,5 5 0,5 Boleh 0,50 0,5 3 per 4 Berarti 3 dibagi 4 Karena 3 dibagi 4 Tidak bisa ditambahkan 0 disini Dan disini diberikan 0,30 bagi 4 7 7 kali 4 28 38 adalah 2 2 tambah 0 Jadi 20 2 dibagi 4 adalah 5 5 kali 4 adalah 20 Sisanya 0 Maka 34 itu adalah Desimalnya 0,75 3 per 2 Sama 3 per 2 3 dibagi 2 Bisa ini 1 1 kali 2 adalah 2 3 kurangi 1 adalah 3 kurangi 2 adalah 1 Karena 1 tidak bisa Tambahkan 0 10 bagi 2 adalah Lim 5 5 kali 2 10 Sisanya 0 Berarti 3 per 2 itu Desimalnya 1,5 8 per 3 Jadi 8 dibagi 3 8 bagi 3 kan bisa Adalah 2 2 kali 3 adalah 6 8 kurangi 6 adalah 2 tambah 0 20 bagi 3 adalah 6 6 18 Sisa lagi 2 Karena ini tidak bisa berhenti Terus 2,666 Biasanya hanya Dia ambil 2 angka Di belakang kom 8 per 3 itu 2,66 Kemudian yang D 3 per 8 30 bagi 3 bagi 8 kan tidak bisa Tambah 0 Disini tambah 0 Kalau tambah 0 disini Berarti dengan 30 bagi 8 adalah 3 3 kali 8 24 30 bagi Dikurangi 24 adalah 60 60 bagi 8 adalah 7 7 kali 8 adalah 56 Sisa 4 40 tambah 0 40 bagi 8 adalah 5 5 kali 8 adalah 40 Sisa 0 Berarti 3 per 8 itu sama dengan 0,375 Demikian anak-anak Itu adalah Becan Yang berikutnya Ke persen Berang-berang-berang Berang-berang